Latar belakang migrasinya orang-orang Bugis tidak terlepas dari sistem sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Bugis itu sendiri. Salah satu sistem sosial budaya yang sangat kuat dan telah terpatri dalam pandangan hidup masyarakat Bugis adalah harga diri atau siri. Jiwa petualangan orang-orang Bugis sudah berlangsung sejak abad ke-16. Bahkan jika merujuk dengan cerita Bugis kuno, yaitu Ila Galigo, jiwa petualang orang Bugis sudah dilakukan sejak zaman Saori Gading. Kali ini, kita akan mengupas petualangan orang Bugis dari Indrapura hingga Bengkulu. Proses awal migrasinya orang Bugis ke Bengkulu pada abad ke-17 tidak lepas dari peranan kerajaan Indrapura sebagai pintu masuk dari berbagai suku bangsa yang datang ke wilayah itu. Petualangan orang Bugis berdasarkan babat Melayu yang ditulis oleh Inter menyebutkan bahwa sekitar tahun 1628 masa pemerintahan Lapakaulongi Toalinrungi, Raja Wajo ke-17 yang memerintah tahun 1628 sampai tahun 1636. Pada masa ini, terjadi perselisihan dua bangsawan Bugis antara Lasekati Topaletei Arung Bentempola dengan Arung Tosorat. Akan tetapi perselisihan tersebut tidak bisa ditengahi oleh Lapakaulongi Toalinrungi selaku raja pada masa itu. Itulah sebabnya kemudian, Lasekati Topaletei Arung Bentempola berangkat ke desa Wajo, wilayah Sabang Paru. Disanalah menyusun kekuatan untuk menghadapi Arung Tosorat. Pertempuran tak dapat dihindari, korban berjatuhan di kedua pihak. Meskipun mendapat bantuan dari Ugi, Chandru, dan Wajo, akan tetapi Lasekati Topaletei Arung Bentempola mengalami kekalahan. Arung Tosorat memenangkan pertempuran Atas kekalahan dari Arung Tosorat, sehinggal Lasekati Topaletei Arung Bentempola mengungsi ke Cenrana wilayah kerajaan Boneh. Hingga dalam perkembangannya, beliau wafat di pengungsian Cenrana, sehingga ia dikelar mati Roeri Cenrana. Dengan kekalahan itu, maka putrala Sekati Topaletei Arung Bentempola, yang bernama Lapulana Daeng Marupah, mengusulkan menyerang kembali Tosorat dengan pasukan tempur, untuk menangkap Arung Tosorat, hidup atau mati. Permintaan Lapulana Daeng Marupah kepada ayahandanya, tidak direstui, Oleh sebab itu, Lapulana Daeng Marupah merasa kecewa dan malu, tidak dapat membalas kekalahan ayahnya, akhirnya ia memutuskan untuk merantau. Itulah sebabnya kemudian, Lapulana Daeng Marupah mohon izin kepada ayahandanya, untuk meninggalkan Betempola, untuk pergi merantau. Dengan perahu pinisi, Lapulana Daeng Marupah bersama beberapa pengikutnya, menyusuri sungai Walenaeh, hingga masuk Teluk Bone, kemudian mereka mengarungi samudera, selanjutnya menuju ke arah barat, tanpa daerah tujuan. Lapulana Daeng Marupah bagaikan hidup Mabura Amali, artinya pergi merantau untuk buang diri, demi menghilangkan rasa malu dan kecewa. Tekad dan semangat Lapulana Daeng Marupah, untuk berlayar mengarungi lautan, meninggalkan tanah leluhurnya, sebagaimana semboyan pelaut bugis. Pura babarak sompekku, Pura tangkisi guliku, Ulebirengi teleng, Nato wadih. Artinya, layarku telah kukembangkan, kemudiku telah ku pasang, ku pilih tenggelam daripada surut. Seperti biasanya, apabila harkat dan martabatnya dihina atau dilanggar oleh orang lain, maka orang bugis cenderung mempertahankannya. Untuk mengembalikan siri tersebut, maka bermigrasi, atau berpetualang merupakan jalan terbaik. Di tengah laut, tujuannya berubah, dan mengarahkan perhatiannya ke Bengkulu. Akan tetapi ternyata dilanda badai hebat. Perahunya mengalami rusak berat, bahkan pengikutnya ada yang tenggelam di laut, hingga perahunya kandas di wilayah Indrapura. Akibatnya, perahu dan segala isinya dirampas, bahkan lapulan ada yang merupah, dan pengikutnya ditangkap, kemudian dibawa menghadap kepada tuanku Sultan Indrapura. Setelah Lapulana Daeng Marupah menceritakan asal-usul dan kejadiannya, tuanku Sultan Indrapura kemudian mengembalikan barang-barang yang telah dirampas, dan memberikan tempat perlindungan di istananya. Alasan Sultan Indrapura, memberikan perlindungan kepada Lapulana Daeng Marupah dan anak buahnya. Karena sebelum kedatangan Lapulana Daeng Marupah, sudah ada orang Bugis yang pernah membantu Indrapura. Menurut tuanku Sultan Indrapura, bahwa kerajaan Indrapura, bisa berdiri karena jasa para pedagang Bugis, yang ada di wilayah Indrapura. Bahkan ada seorang Bugis yang pernah menjadi raja di Indrapura, dan menikah dengan seorang gadis keturunan bangsawan, dari kerajaan Pagaruyum. Dengan demikian, ternyata Lapulana Daeng Marupah, bukan orang yang pertama kali, yang datang ke Indrapura, karena jauh sebelumnya sudah ada pedagang Bugis, yang menetap di wilayah itu. Selanjutnya dalam catatan Halfrich, tentang petualangan Lapulana Daeng Marupah, dikisahkan bahwa, karena cukup lama menetapnya, maka wajarlah bila kemudian menjalin hubungan kekerabatan, melalui sistem perkawinan, bahkan setelah sukses, bisa menjadi orang terhormat di wilayah tersebut. Artinya, setelah Lapulana Daeng Marupah, tinggal cukup lama di Istana Indrapura, maka Tuan Kusultan Indrapura pun, sangat simpati kepadanya. Rasa simpati itu, karena Lapulana Daeng Marupah, tutur dan sikapnya sangat sopan dan santun. Bahkan kemudian, dalam sidang kerapatan para mantri dan pembesar kerajaan Indrapura, telah diusulkan untuk mengadopsi Lapulana Daeng Marupah, serta dikawinkan dengan adik perempuan Tuan Kusultan Indrapura. Dari hasil perkawinan itu, maka lahirlah Launus Daeng Marupah. Oleh karena itu, Launus Daeng Marupah kemudian diangkat menjadi raja di Indrapura, maka ia diberi gelar Sultan Selan atau Sultan Balinam. Selanjutnya dikisahkan, bahwa setelah anaknya Launus Daeng Marupah beranjak dewasa, maka Lapulana Daeng Marupah menerima surat dari keluarganya di wajah, yang mengharapkan segera pulang ke kampung halaman. Akan tetapi, tak lama kemudian, Tuan Kusultan Indrapura yang sudah tua meninggal dunia, dan digantikan oleh Launus Daeng Mabela. Kepulangan Lapulana Daeng Marupah ke kampung halamannya wajah, menunjukkan bukti, bahwa orang bugis, akan menampakkan dirinya kembali ke tanah asalnya, setelah sukses di tanah rantau, dan kembalinya Lapulana Daeng Marupah, dapat dianggap sebagai tanda kembalinya harga diri atau sirinya. Keberhasilan Lapulana Daeng Marupah sebagai orang besar di wilayah Indrapura, jelas membawa pengaruh yang cukup besar, bagi keluarga besar bugis kemudian hari di wilayah itu. Selanjutnya, kita bahas migrasi orang bugis ke Bengkulu, kisah ini sebelum Lapulana Daeng Marupah, kembali ke kampung halamannya wajah. Secara historis, awal migrasinya orang-orang bugis ke Bengkulu, berkaitan dengan kebijakan Inggris, yang telah bercokol di Bengkulu, sejak tahun 1685. Pada awal tahun 1688, pemerintah kompeni Inggris, bermaksud mengundang orang kaya Indrapura, yang bernama Lila. Undangan itu, untuk membantu keamanan di wilayah Bengkulu. Akan tetapi, ternyata yang datang adalah Lapulana Daeng Marupah, bersama dengan para saudagar bugis. Sejak itulah, keluarga bugis di bawah pimpinan Lapulana Daeng Marupah, mulai berpengaruh di wilayah Bengkulu, sebagai pasukan keamanan, di bawah koordinasi kompeni Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1688, salah satu putra Lapulana Daeng Marupah, yang bernama Sultan Ende, yaitu Saudara Launus Daeng Mabela, diangkat oleh pemerintah Inggris, sebagai kapten kepala, yang tergabung dalam kesatuan khusus bugis, atau bugis korps. Korps militer bugis tersebut, diberi tugas khusus untuk membantu meredam perang saudara, di wilayah Anak Sungai, yaitu wilayah Bengkulu paling utara, antara Manjuto dan Ketown, yang terdiri atas Muko-Muko, Bantal, Seblat, dan Ketown. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1695, hubungan antara Sultan Ende dengan pihak kompeni Inggris menjadi putus, gara-gara pihak kompeni Inggris, tidak bersedia menyertakan Sultan Ende, dalam hal monopoli perdagangan merica, di wilayah Bengkulu. Kemudian pihak kompeni Inggris, mengganti Sultan Ende, akan tetapi, sebagai penggantinya, yaitu Launus Daeng Mabela, kakaknya sendiri. Kedatangan Launus Daeng Mabela ke Bengkulu, yaitu pada zaman Pangeran Mangkuraja, memegang kendali di wilayah Sungai Lemau. Sejak tahun itulah, Launus Daeng Mabela, menduduki posisi strategis, sebagai kapten kepala, dalam korps militer Bugis. Sejak berdirinya di Bengkulu, pemerintah kompeni Inggris, mengalami kesulitan, dalam melakukan perdagangan, karena sering terjadi penyerbuan, yang dilakukan oleh penduduk sungai hitam, yang terdiri atas orang-orang renjang. Oleh karena situasi keamanan cukup rawan, maka pemerintah kompeni Inggris, memutuskan untuk meminta bantuan, kepada Launus Daeng Mabela, yang saat itu, telah menjadi pemimpin pribumi, di wilayah Indrapura. Atas kesepakatan para pembesar kerajaan Indrapura, maka berangkatlah Launus Daeng Mabela, disertai para hulu balang, menuju Bengkulu. Selama di Bengkulu, Launus Daeng Mabela, kemudian menikah dengan putri Datuk Empat Pasar di Bengkulu. Dari hasil perkawinannya itu, lahirlah seorang putra yang bernama Daeng Mabela. Setelah Launus Daeng Mabela meninggal, jabatan Kapten Bugis, diwariskan kepada anaknya, yaitu Daeng Mabela, atas persetujuan Inggris. Kemudian, Daeng Mabela sendiri, menikah dengan Datuk Nyai, Putri Pangeran Mangku Raja, dari Sungai Lemau di Balai Buntar. Daeng Mabela juga memperoleh posisi strategis, yaitu mendapat jabatan sebagai Datuk Dagang. Bahkan, ia juga diberikan sebidang tanah, dari Pangeran Mangku Raja, untuk mendirikan perkampungan baru bagi keluarganya. Sebidang tanah yang masih belukar itu, kemudian dibuka, dan akhirnya menjadi sebuah kampung, yang diberi nama Kampung Tengah Padang. Setelah Daeng Makule kawin dengan anak perempuan Pangeran Sungai Lemau, maka Daeng Makule diberi wilayah kekuasaan di Tapa Tudan, yaitu sebuah wilayah yang terbentang, dari Pasar Bengkulu, hingga perbatasan utara selebar. Pada saat itu, Daeng Makule juga menerima wawenang dari kompeni Inggris, untuk mengangkat empat Datuk, dari empat kampung, di kota Bengkulu, dan masing-masing Datuk menerima gaji. Apabila ada sengketa hukum di antara para keturunan orang asing, para Datuk tersebut, akan mengatasi masalahnya. Jika belum terselesaikan, maka akan diajukan kepada Daeng Makule. Akan tetapi jika masih belum beres, maka Daeng Makule akan mengajukannya kepada Pangeran Sungai Lemau. Apabila ternyata masih juga belum tuntas, maka masalah itu akan diajukan oleh Daeng Makule, kepada kompeni Inggris. Di samping itu, Daeng Makule juga menerima sebidang tanah dari Pangeran Sungai Lemau. Tanah tersebut membentang mulai dari Pasar Bangkahulu, hingga Pasar Sawah, dekat Tanjung Heran, yaitu sebuah desa yang terletak di kecamatan Sindang Belitiulu, Kabupaten Renjang Lebong, Kabupaten Renjang Lebong, Provinsi Bengkulu, sekarang ini. Menurut silsilah keluarga Bangsawan Bugis di Bengkulu, dari hasil perkawinan antara Daeng Makule dengan Datuk Nyai, yaitu Putri Pangeran Mangkuraja, dari Sungai Lemau, melahirkan tujuh orang anak. Bahkan sebagian nama anaknya tersebut, ada yang memakai nama gelar kakeknya, yaitu Daeng Marupah. Ada pun ketujuh anaknya, yaitu Siti Juryah, Siti Sopiah, Siti Sadiah, Daeng Marupah, Encik Ismail, Siti Badaria, dan Daeng Marewa. Selanjutnya disebutkan, bahwa Siti Juryah, atau Encik Juryah, menikah dengan Raden Tumenggung Wirodiningrat, dari Madura. Sementara itu, Siti Sadiah menikah dengan Raden Sangnata, yaitu keponakan Raden Tumenggung Wirodiningrat. Kemudian Daeng Marupah, menikah dengan orang Bintuhan, yaitu dalam wilayah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sekarang ini. Di antara ketujuh anak Daeng Makulai tersebut, Daeng Marupah yang paling populer, atau yang mengambil nama gelar kakeknya dari Tanah Bugiswajo, yaitu Lapulana Daeng Marupah. Daeng Marupah inilah, yang paling sering disebut dalam sejarah, bahkan semua jabatan ayahnya setelah meninggal, diwariskan kepadanya. Puncak kejayaan keluarga Bugis di Bengkulu, berlangsung hingga abad ke-19, bahkan turunannya masih berkibar hingga sekarang. Itulah sejarah petualangan Bugis Rantau, yang pernah berkuasa dari Indrapura hingga Bengkulu. Terima kasih. Salamatopadasalamat.